Pemerintah Kota Medan berencana mengurangi vaksinasi masal dan lebih menekankan pada vaksinasi door-to-door atau dari rumah ke rumah. Hal tersebut akan dilakukan dengan menggaet kolaborasi bersama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN Sumatera Utara yang telah terlebih dahulu melakukan vaksinasi dengan metode tersebut. Atas hal itu, Wali Kota Medan Bobina Sution menyampaikan bahwa saat ini pembelian mobil ambulans menjadi acuan utama. Ia bahkan mencorat anggaran pembelian mobil dinas untuk wali kota dan wakil wali kota dan mengalihkannya untuk memperbanyak mobil ambulans. Bobi menyebut jumlah mobil ambulans saat ini masih minim yakni hanya 3 mobil saja. Jumlah tersebut tentu tidak mencukupi jika dilakukannya vaksinasi dari rumah ke rumah di Kota Medan. Sebelumnya, pemerintah Kota Medan telah menyalurkan mobil ambulans masing-masing satu mobil di Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Tuntungan. Di dalam mobil ambulans tersebut juga akan disediakan boks untuk penyimpanan vaksin dengan kapasitas tampung yang cukup mumpuni. Langkah pemerintah Kota Medan untuk melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah ini juga ditujukan agar mempermudah warga mendapatkan vaksin, selain juga untuk menghindari kerumunan yang tak terkendali akibat proses antrian vaksin seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!